Ya kalau misalkan sebelum nikah kan, dede leksi nggak tiap Bilar syuting nemenin. Tapi kalau sekarang kan Alhamdulillah, tiap dede manggung pun Bilar nyempetin untuk nemenin. Acting di JWB, biasanya di tengah pandemik seperti ini, banyak halangan juga nggak sih Kak? Iya, banyak banget halangannya. Halangan ya, yang pertama karena waktu pandemi ini kan kita juga terbatas waktu. Otomatis kita kan namanya film horror nih, pasti kan kebanyakan di exterior night ya. Tapi karena selama pandemi ini kan waktu terbatas, jadi mau nggak mau waktu malamnya itu harus dikurangin. Nah itu dia kendala kita gimana caranya nge-handle waktu-waktu sin-sin horror malam ini, bisa selesai gitu loh. Kadang kalau waktunya nggak keburu, kepepet gitu, kita juga colong-colong waktu siang gitu ditutup-tutupin pakai kain gitu lah biasa. Tapi memang hasilnya jadi nggak maksimal karena terbatas waktu. Tapi karena pandemi sedikit lebay juga nggak sih Kak untuk peralatan-peralatan yang dibawa? Iya, karena pandemi ini lebay banget sih. Yang biasanya simpel aja bahwa ya peralatan biasa makeup gitu ya, sekarang harus bawa sanitizer, bawa disinfektan, bawa segala macem lah ya, masuk ruangan juga semprot-semprot gitu kan. Jadi emang agak ribet sih, tapi mau nggak mau ya kita juga tetep jaga kesehatan, karena kan mau nggak mau kita harus tetep shooting. Kalau sakit kan pasti prokes di lockshoot sendiri semakin kencang juga nggak sih Kak? Prokes iya tetep diwajibkan untuk selalu pakai masker, utamanya ya tiap hari diusahakan untuk pakai masker. Terus untuk kayak swab kita juga selalu ngadain tiap beberapa minggu sekali, datangin dokter ke sini buat swab, buat PCR, terus juga buat suntik vitamin, imun booster kayak gitu kita harus jaga kesehatan semua. Tapi ini lanjut di sini ya? Iya, di sini. Masih di sini. Iya. Untuk waktunya sendiri kayaknya lebih dibatasi juga untuk shooting. Iya, kan tadi udah dibilang waktunya memang berkurang karena yang biasanya scene malam kita banyak jadi harus sampai paginya. Sekarang waktu terbatas gitu, jadi mau nggak mau harus dihabiskan scene scene malam karena kita horror kan kebanyakan malam. Jadi ya mau nggak mau gimana ya harus tetep terbatasin waktu mempercepat itu gitu biar cepat selesai scene malamnya. Itu jaga vitaminnya gini? Ya, tetep. Kalau vitamin, vitamin C tiap hari minum. Terus untuk maintenance-nya biasanya kita panggil dokter. Ya minimal itu dua minggu atau sebulan sekali lah panggil dokter sini buat infus, imun booster, yaitu suntik vitamin C gitu-gitu. Yang jadi kabarnya mau bergabung di JWB2 gimana sih kan mungkin ada tanggapan ya. Sudah denger belum nambah pemain? Nambah pemain. Oh nambah pemain. Untuk sampai saat ini sih belum ada fix-nya ya. Ya memang ada pembicaraan kalau akan ada tanggap pemain lagi tapi belum fix kapan-kapannya. Jadi ya tanggapannya sih kalau memang ada pemain baru ya siapa tahu itu bisa merefresh gitu kan. Jadi seger lagi nih JWB ada pemain baru, ada cerita baru, konflik baru gitu. Kalau komediannya Dedy Lesty? Ya nggak apa-apa. Kenapa mau sama Dedy Lesty? Ya harusnya wow banget dong Dedy Lesty gitu kan. Ya kalau misalkan Dedy Lesty bisa masuk sini Alhamdulillah. Karena bisa bikin mungkin karakter baru yang lebih fresh lagi. Entah karakternya siapa gitu. Mungkin kalau di scene kan kayak komediannya itu-itu udah ada. Terus yang drama-drama udah ada mungkin. Jadi Lesty dibuat sesuatu yang gimana gitu kan. Lebih fresh lagi berarti kan melihat karbonisan mereka berdua nih. Pas mereka menikah dari kakak. Seperti apa sih kehidupan? Ih romantis banget kelihatannya sih. Sekarang juga gila setiap shooting. Alhamdulillah selalu ditemenin sama Dedy kesini ke lokasi gitu. Ngelihatnya juga happy lah ngelihat mereka. Sebelum sama sesudah kan pasti ada perbedaan nih. Kehappian seperti apa sih Kak? Kalau perbedaan aku nggak tahu pasti. Karena kan aku juga nggak tiap hari ketemu. Cuman ya kalau misalkan sebelum nikah kan Dedy Lexi nggak tiap Bilar syuting nemenin. Tapi kalau sekarang kan Alhamdulillah siap Dede Manggung pun Bilar nyempetin untuk nemenin. Sekarang juga sebaliknya kayak kalau Bilar syuting Dede juga ikut nemenin kesini gitu loh. Ya itu aja sih ya perbedaannya. Dan taat ibadah juga ya. Kabar-ibadah kan setiap ingin drewokan mengikuti Suna Rosul. Kata siapa Wan? Dapet aja cerita. Kabar itu ceritanya gimana sih tanggapannya dari kakak? Aku sih belum denger ya kalau soal itu. Tapi ya Alhamdulillah kalau memang setelah menikah menjadi perubahan yang lebih baik ya Alhamdulillah. Itu bagus banget gitu. Tapi liat sosok Dede sendiri selama ini gimana? Dia memang baik banget. Dia memang murah hati banget ke semua orang. Dia nggak milih-milih. Semua orang ditegur gitu. Nggak ngerasa kalau dia siapa gitu ya. Nggak liat-liat orang gitu. Tetap dia tuh ramah sama semua orang. Ramah sama yang lebih tua gitu. Liat Bang Dede sendiri setelah paskan nikah jadi lebih. Jadi lebih kalem. Anggep ya kalau nikah jadi lebih ya nggak pecicilan kayak biasanya gitu loh. Tapi Alhamdulillah kalau misalkan memang perubahannya jadi lebih baik lah buat mereka berdua. Tapi nanti untuk alur cerita sendiri di GWB Bilar bakal jadi tetep sad boy atau ada peralian seperti apa? Kalau kesana sih masih belum tahu ceritanya kayak apa. Karena itu kan memang penulis yang bikin ya. Kita sih dadakan on the spot dapet skenario ya. Itu yang kita tahu gitu. Untuk kelanjutannya seperti apa-seperti apa aku masih belum tahu. Tapi artinya udah dapet bocoran juga akan nambah pemain baru ya? Iya kalau bocoran sih memang dari waktu itu kan ada pemain baru. Memang selama ini ya selalu ada pemain baru kan gitu. Ya itu sebenarnya buat refresh kita juga supaya nggak terlalu monoton sama cerita kita gitu. Dan mudah-mudahan penonton juga jadi lebih interest sama cerita-cerita dan suasana yang baru dengan pemain-pemain baru.